Nah, kalau sekarang, kalau kita kembali ke sekarang, era sekarang Apa makna yang hilang dari sosok wartawan sebenarnya? Kalau kita lihat sekarang Menurut abang, Sanko TV wajib bertahan? Wajib bertahan atau harus tutup? Iya, kalau ditanya sama kami yang orang luar pemirsa ya Dari dulu sebenarnya sampai sekarang masih aktif di SCTV Aceh Betul bang ya? Iya Jadi hari 2 tahun lalu, beliau hadir di Sanko TV Itu view-nya bagus sekali, Pak Soal cerita abang ketemu, pengalaman abang waktu konflik ketemu dengan Pak Syafi Dan itu sangat bagus ini Tapi 2 tahun lalu, Pak Dan hari ini kita mau abang berbagi soal Itu masa lalu, sekarang masa depan Tapi karena emang ini ruang edukasi Kita mau abang berbagi soal pengalaman abang sebenarnya Pengalaman abang, abang kan ini wartawan yang hidup 2 zaman sebenarnya Dari sisi perkembangan media, dari konvensional Bukan bank konvensional, dari masa abang dulu jadi wartawan terima wartawan TV dari diskette Nah sekarang di era digital sekarang kan berbeda Cukup dengan apa misalnya dengan email atau dengan yang lain Nah kita abang mau mengajak kami berbagi soal itu Soal pengalaman abang menjadi jurnalis di 2 era itu Silahkan Mak Ya terima kasih Sebenarnya ada plus minusnya juga tuh Kalau dulu Ketika era manual, era tradisional lah kita bilang ya Bukan konvensional Nanti jatuhnya ke tempat lain Ketika masih pakai kaset sebesar batu bata tuh kan Selanjutnya kami tuh sebesar batu bata loh Kalau kirim kaset ke Jakarta itu di packing seperti packing ganja Oh iya Nah itu kan jadi packing ganja Supaya nggak rusak Iya Jadi modelnya itu kaset dulu warna kotaknya kalau nggak merah, hitam Atau biru, antara tiga tuh kan Ada semacam kesan ya Kalau dulu ada kesan Kenapa? Prosesnya itu memang susah dibandingnya sekarang Sekarang memang serba muda Tapi dulu susah Kaset itu harus dibuka, harus dipotong Kemudian dilem lagi Kemudian dikirim Kenapa? Karena pada saat itu kita beli kaset sendiri Kalau satu berita, satu kaset itu 60 menit Sementara yang berita kita cuma 15 menit Itu bagi 4 jadinya kan Dipotong Dipotong Jadi apa namanya Kaset, kotak kaset tempat lain itu diambil Supaya nanti dipisah-pisah Nah itu memang terkesan dibanding sekarang Kalau sekarang kan serba muda Jadi kadang-kadang prosesnya itu yang bikin kita itu terkesan Dan ngirim berita itu pakai fake dulu kan Atau kalau memang picture, berita-berita yang tidak basi Itu habis diketik dan misalnya ketik Itu dibungkus dan konset itu dikirim bersama Seperti itu Seperti itu dan itu diketik ulang disana kan Dan itu proses pengirimannya berapa? Proses pengirimannya itu kargo Karena dulu waktu saya jadi wartawan televisi tahun 2000 Itu pesawat di Aceh masih sekali Garuda cuma Satu Kalau itu lewat maka lewatlah Beritanya Masih beritanya Masih beritanya Sampai pada saat itu semua orang kita perintah bawa kaset kita Termasuk ke Pak Kapolda, Pak Lima TNI Kita perintah Artinya perintah lah bukan tanda kutip ya Minta bantu Minta bantu Pakai di Ajudannya Titip di Ajudannya Misalnya ada acara Pak Lima TNI Itu lari ke bandara Titip sama Ajudan Ini kaset acara Bapak tadi Kalau ada acara Bapak tadi kan Nampil disana Nanti udah ada orang CTV ya jemput Orang CTV Nanti kita bilang Pesawat jam sekian Nanti datang kesana Jadi ditunggu di kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Jadi proses-proses seperti itu yang kita sebenarnya Bernilai Bernilai Dan sebenarnya kita mau buat semacam buku juga Tapi saya mau mulai menulisnya ini Yang dulu aja belum sempat Benar itu Pengalaman jurnalistik Bandaranya bandara lama kan Satu kali kan Bandara lama Yang rendah Dan yang berkesan saya satu lagi Ketika kameramen saya dulu itu Sampai Dia jatuh sepeda motor Dimana? Dekat bandara Di bengkolan itu Tapi dia harus ngejar pesawat Bayangkan di saat itu Tangannya berdarah Tapi dia harus Antarkaset dulu baru berobat dia Kalau enggak Pesawatnya jalan Dan dia Basi berita itu Jadi kita memang Jadi mengorbankan tangannya berdarah Tetap dia Berdarah Jadi proses-proses seperti itu yang Saya berkesan sekali Yang Ya itu itu satu Yang kedua ketika Sudah mulai kaset kecil Itu dia kaset kecil Enggak bisa kita bongkar lagi Jadi dia memang Ya udah Kalau dua berita Dua berita kaset Mini TV namanya Mini TV Kalau dulu HVS namanya Kalau jenis-jenis HVS itu sebesar Kalau yang disket itu dulu Mungkin penyimpanan Ketika Di TV itu Enggak bisa lagi Simpan disket Karena disket kan terbatas Akhirnya kita simpan Di flash disk Atau CD Sampai kita simpan CD Coffee rack Yang tipis atau yang Yang tipis Yang kecil ada juga Flash disk dulu Ketika flash disk Terakhir baru muncul Ada hard disk Macam-macam Saya sangat Sangat berkesan dulu Kalau jadi wartawan Dibandingkan dengan sekarang Kalau sekarang Kalau kita kembali ke sekarang Era sekarang Apa makna yang hilang Dari sosok wartawan Sebenarnya Kalau kita lihat sekarang Kerja keras Perjuangan Kalau maaf Kita bilang Kalau dulu Kalau kita gak turun ke lapangan Itu gak dapat berita Kalau sekarang Kalau sekarang Kalau gak turun ke lapangan Bisa di copy Berita di kawan Itu Negatifnya sekarang Dulu kan gak terima Namanya berita televisi Itu memang harus Kita turun ke lapangan Kalau gak dapat Harus Tangan pertama Ya harus tangan pertama Dapatnya Dan Dulu juga Belum ada media sosial Internet kan Belum ada dulu Jadi gak banyak Godaannya gak banyak dulu Kalau sekarang Ya maaf kita bilang Satu televisi Itu bisa dibagi-bagi Malah Ya videonya Kalau dulu ada persaingan besar Itu televisi Kalau media A dapat Media B tidak dapat Itu mereka akan nanya Kenapa kita gak dapat Atau sebaliknya Media B dapat Media A tidak dapat Itu ada persaingan Yang sangat ketat dulu Setelahnya semacam Apa ya Musuh Bobo Yuta Antara Kalau main bola itu Kalau di Lino Madrid Sama Barcelona Seperti itu Derby Kalau ini MU Sama MC Jadi ada persaingan Dua televisi Yang sangat luar biasa Tapi Saya gak sebut Televisinya Tapi secara etika Itu emang dibolehkan Secara etika Kalau dilihat sekarang Gak boleh Sebenarnya gak boleh Tapi yang namanya Masa laporan orang Kita klaim laporan kita Berarti secara umum Dengan maju teknologi Keberadaan wartawan Itu Masalah etika juga Akan meningkat Masalah etika Seharusnya meningkat Tapi sekarang Masalah etika Malah menurun Kita lihat Yang kondisi Bisa mengklaim Punya orang Tapi punya dia Dan itu Di Tanda kutip Dibolehkan sekarang Dibolehkan Tanda kutip Kalau dulu gak boleh Kalau tingkat Sama framing aja Sama shot aja Sama berapa shot Frame Sudutnya Sudutnya Angglenya Sama Itu ditanya Kenapa nih sama Kalau itu Satu yang kedua Kalau dulu memang Gengsi Ini ada juga dulu Kalau sedikit ada Peristiwa di daerah Aku akan ditanya Apa Anda mau kesana Isiakan SPJ Tapi kalau sekarang Gak Ada gak kawan Yang punya gambar Jadi itu berlaku Sama televisi Nah itu Kekurangannya sekarang Dan Kondisi inilah yang membuat Kita udah malas ke lapangan Oke Malas ke lapangan Biar si A aja Nanti kan bisa minta Si A kayak gitu Jadi itu yang Kurang sekarang Dan Satu lagi Teman-teman sekarang Saya lihat kurang Kurang memasai Background ya Background narasumber Background Isu ya Misalnya ini Sekarang ini Kita mau wawancara si A Itu dulu sebelum dia wawancara Itu di reset dulu Si A ini terakhir Ngomong apa dia Kemudian si A itu Terakhir Apa aktivitas dia Sehingga nyambung Ketika ketemu Dengan narasumber Sekarang gak begitu Main-main door aja Tapi Kalau etika Dari sisi doorstop Itu kan dibolehkan Dan ipu-nipu Gak ada masalah Itu yang Yang sekarang kurang Perjuangan Namanya kerja keras Dari wartawan Kurang Dibanding dulu Jadi Dalam hal Misalnya Kreativitas Kalau dulu kan Tingkat kreativitas Jurnalis Haru kerja keras Improvisasi lapangan Juga tinggi Nah sekarang Dengan perkembangan Digital Itu kan segala suatu Dengan mudah Nilai yang Yang hilang Dari pengalaman Bang Mukhtar Ini yang Titik sentral Yang nilai itu Yang dimana Perjuangan Perjuangan yang hilang Perjuangan Kerja keras Kerja kerasnya yang hilang Kalau sebenarnya Seharusnya ya Mungkin karena Saya juga Saya juga Termasuk orang yang Agak kurang juga Dibanding Dengan dulu ya Dibanding perjuangan sekarang Di lapangan Seharusnya Dengan kondisi Perkembangan Informasi Aceh sekarang ini Lebih mudah Misalnya kita Begitu mau lihat Siapa nih Habib Bugak Misalnya kan Kita bisa Search di Google Atau siapa Kalau dulu kan Belum ada internet Kita harus Tahu dulu Ini siapa Dulu kan cuma punya telpon Tidak punya internet Kita telpon siapa Kita telpon siapa Harus pergi ke Pustaka dulu kan Kalau sekarang Enggak Tinggal duduk Di depan meja Kita search Tak salah ada kuota kan Kuota internet Langsung keluar semua kan Habib Bugak Kita search Habib Bugak semua Atau Hal-hal yang lain lah Yang memang perlu ini Seharusnya lebih mudah Dan itu Lebih meningkatkan Gravitasi wartawan Tapi kan Kondisinya malah berbalik Semakin mudah Semakin malas Wartawan di lapangan Itu yang Yang Apa ya Yang kami-kami tua Ini agak sedih Dengan nengok Sekarang keberadaan Media Media Mencrim Media Pengarus utamaan Media Media Formal Misalnya Di tengah Gempuran Media 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 Warga Media Media Digital Atau media Media sosial Itu gimana bang Ya memang Enggak bisa dipungkiri Yang namanya Media sosial Sekarang seolah-olah Sabdanya Maha benar No viral No justice Kata Mengutip seseorang Itu Kalimat yang Sedang viral juga No viral No justice Jadi Makanya saya bilang Sekarang News value-nya Sudah masuk Itu lagi kan Viral Jadi kalau ada viral Baru ada nilai beritanya Ya Kalau dibanding Sebenarnya media utama ini Media harus utama ini Media mainstream ini Semua bisa bertahan Ya cuman Ya karena gempuran Dari segala sisi Emang gak berat Kenapa Itu satu Yang kedua Era digital Yang kedua Karena media sosial Sudah dianggap Sebagai media Yang paling cepat Dan Seolah-olah Bukan paling benar Tapi paling cepat Kalau paling benar Karena dia situ Yang ada verifikasi Karena dia main Hajar aja Ternyata Kadang-kadang Video tahun 2000 Misalnya Atau dua tahun lalu Tapi kita gak bisa verifikasi Nah sekarang Sudah dibolehkan Orang mengambil Media warga dulu Baru punya gambar sendiri Misalnya beberapa Peristiwa yang Kadang-kadang Warga lebih duluan Ketemu sama si wartawannya Karena dia semuanya pegang gadget Semua gawai itu Semua dipegang Cuman gak Apa namanya Gak ada lagi seleksi Kalau dulu kan gak boleh Namanya Gambar-gambar yang Model Istilahnya Portrait ya Gambar tegak Itu kan gak boleh Atau dulu Atau dulu harus Yang sama landscape Kalau di TV Kena sama landscape Yang bukan vertikal Tapi horizontal Nah kalau sekarang Gak ada urusan Karena yang penting Cepat Dan verifikasi Nanti belakangan Nah Di satu sisi Memang dari segi cepat Ya tapi Kualitas Kualitas kan Mau turun Saya merasa sendiri Bagaimana kualitas Berita-berita sekarang Kita yang itu Memang turun Dibandingkan dulu Kalau dulu Kalau Satu Peristiwa Diliput oleh Berapa media Itu akan beda Penyajiannya Akan beda Angglenya Kalau sekarang gak Setelah Mengutip teman-teman Yang bilang Kalau udah baca Satu TV Itu gak usah Lihat yang lain Nah itu Jadi Itu yang membuat Media-media Rustamani Terancam Makanya Beberapa Beberapa Televisi Dia harus Main di digital Kalau tidak main di digital Akan Bangkrut Dia Menganggapkan transformasi Transformasi digital Itu sangat Sangat Ini sekarang Menjadi suatu kewajiban Kalau gak bangkrut Kita bisa lihat Beberapa media-media besar Yang sekarang tutup Seperti Kompas Itu juga Tutup Kalau gak salah Dulu ada Media Malah di luar negeri Nama di apa Guardian Itu tutup Legend tuh Sebenarnya Dari segi itu Dari Segi kualitas Dari segi cepat Oke Kualitas Turun Kalau menurut saya Kualitas Ya Seperti itu Kondisinya Sama dengan dunia Saya juga Di dunia perbukuan Beberapa Toko buku besar Sedang tutup juga Di luar negeri Jadi memang Haru bertambah Tapi di tengah Transformasi itu Apakah Seimbang Antara Transformasi media Mainstream Dengan Transformasi Atau Gerak cepat Media Sosial ini Media Sosial itu Sebenarnya Bukan gerak cepat Gerak cepat Sekali Sudah Gerak cepat Sekali Karena dia Gak ada urusan Dengan Dengan benar Atau tidaknya Yang penting Hajar dulu Seperti itu Kalau itu Tidak bisa Mengimbangi Gak mungkin Media mainstream Gak mungkin Mengimbangi Media sosial Pasti kalah Tapi paling tidak Mengikuti di belakang Tinggalnya Gak terlalu jauh Pasti nampak Dilihat Kalau dia belok kiri Ketahuan Bahwa dia belok kiri Tapi kalau terlalu jauh Itu mungkin akan Nyasar Belok kiri Ternyata kita belok kanan Jadi harus Tetap nampak Walaupun jauh Nah itu yang Kita-kita ini Yang memang Masih Artinya Masih Apa ya Masih setuju Masih Suka dengan media Arus utama ini Memang Artinya Harus main dua-dualah Satu visi Media sosial Tetap Gak bisa kita lupas Selain media Arus utama juga Perlu untuk literasi Karena media sosial Kan banyak menyesatkan Ya kan Banyak menyesatkan Karena kenapa Gak ada urusan Siapa aja bisa jadi Pertawan Ini menarik Ini menarik nih Media sosial Banyak menyesatkan Nah Kalau model-model kita Ini bang Ya Model-model Sago TV ini Kira-kira Banyak menyesatkan Atau Banyak muzaratnya Atau banyak masalahannya Banyak kebaikannya Atau banyak keburukannya Ya itu kan tergantung Karena kalau banyak keburukannya Saya tutup Jangan tutup Kalau tutup Kami ada lagi tempat Gimana bang Enggak Ini kan kehadiran Sago TV Dulu Sago ID Itu sebenarnya kan Bagian dari Media alternatif Sebenarnya kan Untuk pencerahan Untuk literasi Tepat anak-anak muda Yang memang Ingin kita rangkul Yang penting begini Saya kalau Jadi cerita masalah Upload-upload Di platform Media sosial Apakah di Youtube Atau TikTok Atau Facebook Segala macam Yang kalau udah ketemu Karakter Pemirsanya Berarti itu aja Dipertahankan Kalau menurut saya Itu aja Kalau tadi cerita Pak Dir Kalau Sago misalnya Apa karakternya Kalau Pak Dir Bila cerita ketika Di searching Ternyata sejarah disitu Berarti itu Tapi harus dibarengi juga Dengan yang lain Karena orang Aceh Orang pemirsa kita Ini cepat musan ya Kalau itu dihajar Terus-terusan Itu akan Akan ini Akan malas juga Alah data set Menurut Abang Konten Sago TV Sekarang gimana? Konten Sago TV Itu sebenarnya Masih gadu-gadu ya Si gadu-gadu Ada masalah Dan itu gak baik Secara Agoritma Youtube Itu gak baik Iya gak tau Kalau agoritma itu Itu mungkin Orang IT Apa ya Faham Karena saya Karena saya Apa harus harus Sejujur aja Orang ini Sudah sejujur Kalau agoritma Youtube Kan orang IT Kalau kita melihat Yang saya tahu Dari orang-orang Para Youtuber Katanya harus Fokus ya Fokus Kan sekarang Karakter Pemirsa kita Ini karakternya Abnormal Artinya Kalau yang baik-baik Itu malah gak banyak View Tapi yang sensasi Yang banyak View Itulah Generasi-generasi Sakit Seperti itu Abnormal Abnormal Jangan bilang sakit Abnormal aja lah Abnormal Seperti itu Coba Maaf Kita bilang Coba lihat Kalau yang Youtube-nya Maki-maki Itu pasti tinggi Tapi kalau Youtube-nya Literasi Atau media sosialnya Literasi Pasti sedikit Kenapa Memang kita sedang sakit Dengan masyarakat Makanya saya bilang Masyarakat Pemirsa televisi Juga sakit Sakit itu Rating berita Gak banyak Dibanding Rating ikhlas Sinetron Nah itu juga Dan kemarin Saya jumpa Dengan salah satu Wartawan Waktu datangnya Pak Deten Di Lampu Saya tanya sama dia Gimana sekarang Perkembangan media Ya kami Wartawan di daerah Wartawan juga Dituntut Untuk cari Berita yang viral Yang lagi viral Padahal itu Secara konten Gak mendidih Ini gimana Danggapannya Ya itu Tuntutan bisnis Memang Tuntutan bisnis Jadi ada Satu Ada satu media Yang khusus Mempekerjakan Wartawan Wartawannya Gak usah Saya sebut medianya Itu memang Khusus dia Ngintip Yang viral aja Viral itu jadi Nasional Berita kita Pokoknya media Media urus utama Bukan media sosial Jadi dia Urusannya dengan itu Kenapa Karena dia Perlu dengan view View dan jam tayang Kalau seperti view jam tayang itu Tinggi Artinya akan berpengaruh Pada pemasang iklan Seperti itu Jadi memang Gak bisa dipungkiri Tapi ya itu tadi Boleh-boleh aja viral Tapi ada konfirmasi Misalnya viral Soal apa Baru-baru Soal Di Aceh Apa antrakiran viral Apa dia? Apa dia? Apa ada 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 Ada kemarin Jadi Kalau yang Ada kalau Youtuber-Youtuber itu Yang sering-sering Kita kan maki-maki yang banyak Di sini yang muncul Dan itu Gak usah dianut Sago TV Walaupun view nya naik Tapi secara literasi Secara edukasi Gak bagus Artinya Nanti Sago TV Jadi semacam Media sembarangan Sembarang boleh Tapi tidak sembarangan Ya Tapi gak realistis juga Situasinya Jadi Memang ada proses Tantangan Tantangan media-media Yang berkualitas Memang ada Pasti ada Menurut abang Sago TV Wajib bertahan Wajib bertahan Atau harus tutup Ya Kalau ditanya Sama kami yang Orang luar Pemirsa ya Bertahan Walaupun di tengah-tengah Keterbatasan Karena begini Jangan sampai Kayak model Kanun syariah Keuangan syariah Kalau memang Haru dari PC Ngapain dilahirkan dulu kan Sebelum dilahirkan Itu kan Dilihat yang betul-betul Ini kan sama dengan Kalau ingin cerah Ngapain dia kawin Seperti Makanya kita Kita sebenarnya Bang Sago TV ini Lahir Basisnya gagasan Makanya tagline-nya Kan gak populer Tagline-nya ruang edukasi Nah Kalau Media lahir dengan gagasan Lalu gak bisa kita jaga Kan bahaya juga Ya dua-dua Harus butuh perjuangan Emang disitu Artinya Seperti kita bilang tadi Pak Dir Kalau selama ini Pakai gigi 6 Ya dia pakai gigi 4 Yang penting Mobil itu jalan Tapi memang Untuk Aceh perlu Dan nasional Sudah mulai banyak juga Media-media Digital Alternatif yang Kontennya itu Konten mencerahkan Ya saya melihat ada beberapa podcast Yang sekarang memang lagi populer Seperti Ya podcast tokoh-tokoh memang Walaupun Di Sago TV ini Gak ada tokoh khusus Tapi paling tidak Ada tokoh di belakang juga Sebenarnya mendukung Seperti yang Viu-Viu tadi Ada beberapa Pandangan-pandangan Ahli-ahli yang ngomong Itu juga Beda dengan Dengan ini kan Dengan podcast Pribadi Tokoh-tokoh Seperti beberapa Tokoh politik Atau tokoh sosial Kayak Rocky Kurung Atau si Daddy Atau yang Si Sarah Sarah si Ramah Sarita Sekarang udah Ada beberapa Si matuk Si podcastnya Yang Kopas TV itu Niluh Itu memang Memang beda Karena udah punya Nama duluan Tapi kalau Sago Ini kan Sago Orang lebih kenar Pada Mukulis Sudin Ilyas Daripada Sago Bahaya itu Kalau podcast Mukulis Sudin Ilyas Mungkin Bisa bersandingkan Sago Luar biasa Walaupun di dalamnya Ada Mukulis juga Tapi menurut abang Dengan Apa Dengan Dengan apa Dengan fasilitas kita Dengan tim kita Kemudian dengan rekam jejak Kita ada dua tahun ini Kira-kira menurut abang Sago TV ini Punya prospek Atau tidak Yang realistis Pak Apa yang mesti dikritisi Plus minus Pasti ada Plus minus Cuman itu tadi Seperti kita Bicara sebelumnya Kalau gas Yang terlalu cepat Kalau tampil Yang terlalu sering Misalnya Ada ritma Yang dijaga Tidak jorjoran Jorjoran artinya Terlalu banyak belanja Nanti kan Apa namanya Cashbacknya Ini ada Apa namanya BIP ya Cashbacknya Nyohai mana BIP Break even point Jadi kalau Hanya yang ada Itu konsumtif Tidak ada yang produktif Kan agak repot juga Tapi ya paling tidak Yang namanya Memulai usaha Kan pasti modal Keluar Tapi ya saran saya Selaku orang Yang di luar Di luar Toko ini Di luar Studio ini Melihat Ya pertahankan Kalau memang bisa Artinya Dengan ritma Yang literatur Jadi Kalau memang Kemudian punya Semacam Branding Apakah branding Mau dibuat kemana Apakah brandingnya Mau dibuat ke Literasi Sejarah Misalnya Ya udah Pertahankan Walaupun nanti Diselingi juga Yang lain Supaya tidak Tidak bosan Nah Kan Tak lainnya Seperti tadi Uang edukasi Itu aja Di pertanyaan Dan edukasi Karena Kalau beberapa Podcast yang lain Kan Main hantam Kromo aja Mana yang Lagi popular Cuman tetap Yang namanya Isu-isu Yang hit Yang lagi Tidak di respon Tidak di respon Kondisi sekarang Tapi dengan Perfektif edukasi Iya Jamaah haji Misalnya sekarang Orang kan perlu Tahu sejarah Bagaimana Yang namanya Transit Jamaah haji Asia Tenggara Misalnya Masjid Tuku di Anjung Menjadi tempat Transit Asia Tenggara Kemudian Bagaimana Sejarahnya Pulau Rubiah Pulau Rubiah Yang memang Menjadi Tempatnya Embarkasi Haji Ini kan Haji Laut dulu kan Rubiah Di sana Ada Ada semacam Ini juga disana kan Semacam Asrama Haji Tempat penginapan Haji Sabar Nah walaupun Memang kita Nggak mesti Ada disana Kan paling tidak Kita riset Riset dan Ada ahli sejarah Yang ngomong Kalian ada di Gambar-gambar Itu aja Kalau memang Masih Karena orang Haus sebenarnya Dengan sejarah Masa lalu Nostalgia Ketika Orang sudah tua Itu Haus dengan nostalgia Seperti kami Tapi Sago segmennya Bukan orang tua Jadi Analitik Sago itu 30 40 kebawah 40 kebawah 40 kebawah Masih tua Tuziasa ya Jadi Bukan Artinya begini Pak Pak Dir Artinya Bukan segmen Segment Viewnya Ke orang tua Tapi Penyajian Penyajian Apa namanya Semacam Nilai Literasi Edukasi Kepada yang Segmentasinya Sago TV Bukan Sasarannya Ke orang tua Secara langsung Seperti itu Yang ngomong Orang tua Tapi yang Disasarannya Kan Tapi Bang Ini Perdayaan Terakhir Ini kan Udah Dari cerita Pengalaman Abang Dadi Sampai Keberadaan Kita Sekarang Di Aceh Yang realistis Prospek Sago bertahan Berapa persen Kalau Persentage Gak susah Ditebak Enggak Toba aja Coba Harus Kalau Bertahan Itu harus Kita tanya Sama Apa namanya Pemegang Modalnya Ada Berapa Kemampuan Pelurunya Mampuan Peluruh Karena Gak Mungkin Seperti tadi Harus Putar otak Memang Untuk mencari Uang Artinya Kalau Selalu Disubsidi Jangan Kali itu Negara Juga Bangkrut Misalnya Makanya Sekarang Dipakai Barcode Kenapa Negara Bangkrut Jadi Posisinya Saya pikir Begini Kalau Memang Kami Yang Di luar Ini Kami Paling Tidak Bisa Memberi Pemikiran Sama Apa Namanya Sama Ide Ide Yang Mungkin Bisa Yang Mungkin Tidak Pasti Mungkin Bisa Dielaborasi Menjadi Semacam Yang Mendatangkan Uang Misalnya Misalnya Sekarang Lagi Pesta Politik Bisa Digarap Iklan Iklan Salusnya Tidak Salusnya Tidak Mesti Salus Resmi Dia Tidak Mesti Salus Resmi Dia Pak Dia Punya Banyak Kenalan Dijokeh Cokeh Sedikit Bisa Anak Berani Ya Kalau Memang Mau Bertahan Bisnis Sago TV Sago ID Ya Memang Artinya Harus Harus Menabrak Harus Melawan Arus Emang Kalau Enggak Susah Menghidupkan Sago TV Atau Sago ID Yang Sudah Artinya Sudah Sering Tampil Di Media Sosial Posisi Posisi Itu Yang penting Komitmen Dari Pemilik Modal Seperti Apa Apakah Saya Akan Membuang Uang Sampai Berapa Batasnya Saya akan tutup Kalau Memang Sudah Memang Sulit Jangan Jangan Mbak Dir Yang Memulai Di Media Televisi Orang Yang Punya Kerajaan Media Susah Kondisi Ekonomi Di Indonesia Sekarang Cuman Ya Itu Tadi Kan Lihat Sendiri Berapa Banyak Yang Gulung Tikar Kalau Sekarang Gulung Tarpet Tikar Itu Zaman Karena Gulung Karpet Dulu Gulung Tikar Tapi Setelah Ini Kedua Terakhir Berarti Setelah Apa Namanya Setelah Era Ini Setelah Era Disrupsi Digital Ini Menurut Analisa Apa Apalagi Kedepan Ya Nggak Tahu Juga Kita Nggak Konteks Perfektif Abang Sebagai Sebagai Jurnalistik Nggak Tahu Kita Karena Keperkembangan Teknologi Kita Bisa Tebak Karena Dulu Kan Kita Nggak Pernah Nyangka Di Satu HP Punya Semuanya Ya Kita Pikir Hanya Untuk Telepon Kemudian Jadi Internet Foto Kemudian Keperkembangan Jadai Video Kemudian Jadi Live Sekarang Skypie Macam Nah Itu Kalau Kita Nggak Pikir Sama Dengan Kondisi Sekarang Mobil Listrik Satu Sala Kan Menjadi Mobil Terutama Itu Kenapa Karena Memang Perkembangan Dulu Kamerah Berpikiran Mobil Nanti Nggak Ada Karburator Sekarang Mobil Nggak Ada Karburator Mobil Nggak Ada Gigi Sekarang Sekarang Ternyata Bisa Walaupun Di dalamnya Ada Tapi Itu Tadi Yang Nama Teknologi Nanti Kita Nggak Tahu Nggak Bisa Tebak Karena Pertama Saya Bukan Orang IT Nggak Bisa Membayangkan Kesana Yang Kedua Ya Orang Yang Hanya Menjalani Perkembangan Teknologi Tapi Artinya Kita Nggak Bisa Jauh Dari Teknologi Kalau Tidak Mau Sekarang Harus Siapa Yang Tidak Kuasai Teknologi Tinggal Baik Makasih Bang Muttar Ini Diskusi Yang Luar Biasa Mengawali Dari Sejarah Berat Berat Sago Berat Mengisi Ruang Artinya Kita Sambil Ngopi Dari Di Bawah Hadir Di Sini Walaupun Sedikit Terasa Diculik Makasih Bang Atas Diskusi Luar Biasa Artinya Jangan Musan Jangan Musan Untuk Keset Telepon Diskusi Karena Saya Soal Media Ini Nggak Banyak Referensi Abang Adiwi Dan Berapa Yang Lain Tapi Paling Minimal Bisa Mengisi Ruang Tapi Kalau Yang Lain Sudah Berbuat Kalau Saya Bukan Orang Berbuat Sendiri Masih Disuruh Orang Lain Beda Tapi Berkontribusi Juga Meramu Menu Kalau Saya Sudah Diramu Masak Baik Makasih Bang Mukhtar Kita Jumpa Ini kan 2 tahun lalu Bang Jumpa Tampil disini Berarti 22 tahun Ini Jangan Sampai Dua Tahun Saya Tergantung Perintah Baik Makasih Bang Mukhtar Assalamualaikum Wabarakatuh Jika Video ini Bermanfaat Untuk Anda Silahkan Subscribe Like Dan Nyalakan Lonceng Nya